Pada saat ini, pria bermata emas yang terluka itu bergegas mendekat lagi. Matanya pun memancarkan cahaya mengerikan yang berubah menjadi pedang tajam. Ketiga ahli itu mengepung Lin Suan. Jalan surgawi reinkarnasi memanggil alam surgawi. Suara dingin Lin Suan terdengar. Di langit, sepasang tangan muncul di mata enam jalan reinkarnasi dan menghantam. Jiwa lelaki bermata emas itu langsung hancur. Ia menjerit dan mati. Tinju penentang surga. Lin Suan menyerang kuda neraka dan menembus tubuhnya. Adapun Raja Bangkai, sembilan matahari yang dibentuk oleh api ilahi sembilan matahari telah berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, ketiga ahli itu semuanya meninggal. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para ahli di Dark Hall tercengang. Orang-orang di aula lainnya juga terkejut. Orang ini memiliki teknik mata yang kuat, fisik yang mengerikan, dan api ajaib. Itu sungguh mengejutkan. Sialan, beraninya kau membunuh para ahliku. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di kejauhan, Master Aula kegelapan yang tengah bertarung berteriak dengan marah. Dia melemparkan lawannya dengan telapak tangan. Lalu, dia cepat-cepat menyerbu. Telapak tangannya bagaikan gunung besar dari neraka, menekan dari langit. Semua orang di aula dunia bawah di sekitarnya terpental. Aku akan membantumu. Sosok lain berjalan mendekat dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia adalah kepala balai pembantaian berdarah. Hal ini karena dia bisa melihat bahwa meskipun anak di depannya kuat. Kekuatannya hanya setingkat Raja Tujuh Mahkota. Dia adalah Raja Delapan Mahkota. Oleh karena itu, mudah baginya untuk membunuh lawannya. Keunggulan ini adalah miliknya. Sang penguasa Aula kegelapan berteriak dengan marah, Enyahlah. Ini mangsaku. Dia pun bergegas menghampiri. Master Aula pembantaian berdarah juga mengayunkan pedang panjang berwarna darah. Sebuah kemampuan ilahi yang mengerikan turun dari langit. Oh tidak, nak, cepat menghindar. Kalau tidak, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Si anak dunia bawah berteriak dengan marah di kejauhan. Meskipun dia adalah putra mahkota, kedua yang maha kuasa tingkat atas ini bukanlah orang yang dapat dilawannya. Kau ingin membunuhku hanya dengan kalian berdua. Lin Suan mendengus dingin. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah dibunuh? Dengan lambayan tangannya, cincin kosmos muncul di tangannya. Kemudian, dia menyerbu ke arah Master Aula kegelapan. Sinar cahaya kemasan menembus sembilan langit. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Sebuah teriakan memilukan terdengar, dan tubuh Dark Hole Master tiba-tiba hancur berkeping-keping, berserakan di seluruh tanah. Cahaya kemasan kembali ke tangan Lin Suan. Itu adalah cincin semesta. Apa yang sedang terjadi? Sang Master Aula pembantaian berdarah, yang tengah menyerang, berhenti. Aula lainnya juga tercengang. Banyak sekali pakar yang menatap dengan mata terbelalak. Pupil mata anak dunia bawah pun mengecil. Dia mendapati bahwa Dark Hole Master telah meninggal. Itu adalah Raja Mahkota Delapan, namun dia terbunuh hanya dengan satu gerakan. Apa yang dimiliki bocah ini? Apakah itu senjata ekstrim? Tidak, dia tidak merasakan kekuatan Dao ekstrim. Apa-apaan itu? Dia menjadi gila. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kartu truf seperti itu. Yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Wajah pemimpin balai pembantaian berdarah itu sangat pucat. Berengsek. Dia berbalik dan mundur. Awalnya dia mengira akan bisa mencuri pujian. Tetapi sekarang, tampaknya ada kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Kepala balai. Orang-orang di aula gelap meraung dengan gila. Mereka ingin bergegas datang. Namun, mereka dihalangi oleh orang-orang dari balai dewa dunia bawah. Lin Suan mengepalkan tangannya dan meninju ke arah master balai pembantaian berdarah. Sang master aula pembantaian berdarah berbalik dan melancarkan pukulan. Keduanya bertabrakan dan dia terpaksa mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Namun, mustahil bagi pihak lain untuk membunuhnya seketika. Saya tidak percaya Anda masih dapat menggunakan gerakan kedua. Dia menyeringai sinis dan bergegas mendekat. Lautan darah yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya, seolah-olah dewa darah telah turun. Kemampuan ilahi, penindasan negara darah. Sebuah suara terdengar. Lin Suan berteriak dingin, Siaobai, terserah padamu. Dia menyimpan cincin alam semesta. Pada saat yang sama, Siaobai menggali labu berkulit hijau dari dunia pedang dan terbang keluar. Ia menepukkan kaki kecilnya, Sayang, kumohon berputarlah. Labu berkulit hijau itu terbelah, dan cahaya pedang terbang keluar, menerangi sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat berikutnya, seluruh negara darah terbagi menjadi dua bagian. Master balai pembantaian berdarah juga berhenti, dan garis berdarah muncul di lehernya. Lalu, kepalanya terguling dan jatuh ke tanah. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Semua orang tercengang. Para ahli lainnya menarik nafas dalam-dalam saat mereka menjadi gila. Orang-orang di aula pembantaian berdarah juga tercengang. Itu adalah senjata yang tak tertandingi. Apa sebenarnya itu? Lin Suan juga terkejut. Dia tahu tentang labu berkulit hijau ini. Itu adalah sesuatu yang diperoleh siaobai secara kebetulan. Pedang di dalamnya sangat kuat. Akan tetapi, mustahil untuk membunuh Raja Delapan Mahkota. Namun, setelah terkubur di dunia pedang untuk beberapa waktu, kekuatannya telah meningkat pesat. Apakah ini tanah kuno? Itu berisi kekuatan yang misterius dan tak terduga. Setelah satu serangan, labu berkulit hijau itu pulih, dan cahaya di atasnya meredup. Siaobai menyimpannya dengan senang hati. Dia memasuki dunia pedang, menggali lubang lagi, dan menguburnya. Lin Suan berbalik dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang masih belum yakin, datanglah dan terima kematianmu. Lin Suan telah mengejutkan banyak tokoh terkenal sendirian. Pada saat ini, tidak seorang pun berani melangkah maju. Lin Suan tertawa. Kalian benar-benar semut. Kalian semua sampah. Sialan, ayo kita pergi bersama dan membunuhnya. Pusat-pusat kekuatan di aula pembantaian berdarah meraum dengan gila. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu. Para master hall lainnya juga berkata, ayo kita serang. Anak ini terlalu aneh. Dalam sekejap, sekelompok orang lain menyerbu dengan cara yang luar biasa. Anak dunia bawah juga berteriak dengan marah. Semua orang dari aula dewa dunia bawah, minggir. Kekuatan-kekuatan yang tersisa juga menyerbu dan membunuh ke segala arah. Namun, ada banyak orang di tujuh aula. Banyak dari mereka langsung bergegas ke sisi Lin Suan. Lin Suan melambaikan lengan bajunya. Formasi pedang kosmos, langit dan bumi semuanya adalah pedang. Benih teknik abadi di mata kirinya menyebar. Formasi pedang kosmos yang digunakannya merupakan teknik abadi yang merampas kekayaan langit dan bumi. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mulianya langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, para ahli sekte mata air kuning tertusuk dan jatuh satu demi satu. Di antara langit dan bumi, ada lautan darah, yang sangat mengerikan. Orang-orang di aula pembantaian berdarah berseru bersama, kekuatan ilahi, teknik hebat penghisap darah. Mereka benar-benar menyerap semua darah di langit. Kemudian, seekor binatang buas yang sangat mengerikan muncul di atas kepala mereka. Itu adalah setan darah, yang sangat menakutkan. Sebuah cakar turun seperti gunung, menutupi langit dan bumi. Darah orang-orang di sekitar semuanya mengalir deras. Itu terlalu kuat. Ola pembantaian berdarah berhubungan dengan darah. Semakin banyak darah yang diserapnya, semakin kuat mereka jadinya. Pergilah ke neraka. Mereka akan membalaskan dendam kepada hallmaster mereka. Sebuah telapak tangan melewati sembilan langit dan jatuh dari langit, menamparkan ke arah Lin Suan. Lin Suan menatap langit. Api suci di antara alisnya selalu mekar dengan cahaya yang tak berujung. Dia melesat ke angkasa dan mengayunkan tinjunya. Kekuatan ilahi, serangan yang menentang surga. Teknik tinju penentang surga, dengan lengkungan panjang yang mengejutkan, berubah menjadi cahaya abadi. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Blood Demon. Terdengar suara yang mengerikan. Telapak tangan berwarna darah itu tertusuk. Kekuatan yang menantang surga ini secara langsung menghancurkan puluhan ribu orang kuat di aula pembantaian berdarah menjadi berkeping-keping. Membunuh. Lin Suan meraung ke langit. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Dia menyapu ke segala arah seolah-olah dia memasuki wilayah tak bertuan. Para tokoh terkemuka dari aula lainnya semuanya mengincar Lin Suan. Mereka menyerbu dengan cara yang luar biasa. Pada saat ini, dia memanggil pedang Samsara. Dihadapkan dengan ratusan ribu orang kuat, Lin Suan menggunakan rinegannya. Di antara langit dan bumi, hantu pedang Samsara muncul. Dengan sekali tebasan pedang, ratusan ribu orang berkuasa tumbang berbondong-bondong. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Bahkan hallmaster yang tersisa pun memiliki wajah pucat. Di antara mereka, ada seorang wanita. Dia mengenakan jubah perang bulan gelap dan berkata dengan dingin, dia telah menggunakan semua kartu asnya. Aku rasa dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Cepat lakukan itu. Setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk bergegas. Tongkat bulan kegelapan muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya, muncullah cahaya bulan hitam. Itu membelah langit dan bumi. 5.752 Lin Suan menggunakan kekuatan fisiknya untuk memblokir serangan itu. Api menari-nari, dan lengannya menjadi mati rasa. Pihak lain memiliki kemampuan yang begitu hebat. Kepala balai bulan gelap bahkan lebih terkejut lagi. Serangan ini tidak melukai pihak lain. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Itu benar-benar tubuh harta karun yang tak tertandingi. Jika aku bisa mendapatkan fisikmu, aku akan menjadi tak terkalahkan dan tidak memiliki kelemahan. Suara dingin datang dari kehampaan. Kemudian, kekuatan jiwa yang mengerikan mengalir kepikiran Lin Suan. Dia ingin merebut tubuh Lin Suan. Ini adalah kepala balai dari balai pemakan jiwa. Lin Suan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, kekuatan reinkarnasi meletus di depan matanya untuk melawan. Namun, Anda masih mampu menghalanginya dan melepaskan pedang jiwa yang begitu mengerikan. Kekuatanmu sebenarnya masih ada. Ketua Aula jiwa amat terkejut. Jadi apa? Kamu pasti akan mati. Dua sosok lagi muncul. Salah satunya tinggi dan dikelilingi badai hitam. Dia melepaskan badai hitam. Yang satu lagi merangkak seperti kadal, tetapi kepalanya manusia dan ekornya ular piton. Akhirnya, dia mengayunkan palu meteor dengan ganas. Itu mengenai tubuh Lin Suan. Keduanya menyerang dan mengirim Lin Suan terbang. Ledakan. Pegunungan di kejauhan telah ditembus. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah dan menyelimuti Lin Suan. Debu dan kabut memenuhi udara, mengguncang langit dan bumi. Banyak lubang hitam mengambang. Mereka memukul. Kali ini keempat hallmaster menyerang bersama-sama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Delapan Mahkota. Mereka berempat menyerang bersama-sama, dan mereka cukup untuk membunuh kekuatan manapun. Tidak bagus. Wajah underworld child juga jelek. Dia bertarung dengan yang lain di tujuh aula dan tidak memiliki kekuatan untuk mendukung Lin Suan. Ketika dia melihat kejadian ini, dia juga terkejut. Anak ini tidak akan dibunuh, kan? Jika demikian halnya, situasinya akan sulit. Berikutnya, dialah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. Dia ingin melarikan diri. Dia bahkan ingin memanggil ayahnya. Keempat hallmaster berdiri di langit dan mencipir. Salah satu dari mereka terbunuh. Sungguh lawan yang merepotkan. Mereka tidak menyangka akan ada sosok yang begitu hebat di kalangan generasi muda. Jadi apa? Bukankah dia akhirnya mati? Dialah berikutnya. Mereka menatap anak dunia bawah. Master Aula Bulan Gelap berseru, yang mulia, sebaiknya Anda patuh dan serahkan benda itu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Berengsek. Wajah underworld child dingin dan muram. Para ahli lain dari Aula Kegelapan juga segera kembali untuk melindungi yang mulia. Mereka kembali ke sisi underworld child seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Karena kamu keras kepala, ayo kita lakukan. Master Mulk Hall dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini mereka harus mendapatkan patung Minotaur. Tepat saat mereka hendak bergerak, suara gemuruh datang dari reruntuhan di kejauhan. Batu-batu besar di dekatnya terlempar dan sebuah sosok berdiri. Semua orang menoleh untuk melihat. Pupil mata keempat Master Hall mengecil. Kau masih hidup. Underward child juga berseru. Hebat sekali. Mereka melihat Lin Suan berdiri. Dua retakan muncul di punggungnya. Namun, ia pulih dengan cepat. Meskipun darah masih menetes, auranya tampaknya menjadi lebih kuat. Setelah menahan dua kemampuan dewa yang tak tertandingi, dia hanya menderita luka ringan seperti itu. Kedua ketua Aula tercengang. Serangan mendadak tadi sudah cukup untuk membunuh Raja Delapan Mahkota manapun. Orang ini aneh sekali. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Keempat kepala Aula itu kembali melayang ke udara. Mereka merasa bahwa pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada Putra Mahkota. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang seperti itu hidup. Bunuh dia. Patung Minotaur ada di tangannya. Empat raungan marah terdengar. Di antara langit dan bumi, empat kekuatan ilahi yang tak tertandingi muncul. Ada badai yang mengerikan dan meteor yang mengerikan. Cahaya bulan hitam tampaknya mampu menutupi seluruh dunia. Ada juga serangan jiwa yang sangat aneh. Kemampuan ilahi, amarah angin. Kemampuan ilahi, meteor jatuh. Kemampuan ilahi, bulan gelap turun. Kemampuan ilahi, pengendalian jiwa langit dan bumi. Kekuatan keempat kemampuan dewa yang tak tertandingi meledak bersamaan, membuat semua orang ketakutan. Tidak seorang pun yang dapat menghalanginya, kecuali Raja Sembilan Mahkota. Bisakah anak di depan mereka menahannya? Kemanapun keempat kemampuan ilahi itu lewat, langit runtuh dan bumi retak. Tak ada yang bisa menahannya. Dalam sekejap, mereka tiba di depan Lin Suan. Orang ini tidak menghindar. Apakah dia ingin melawannya secara langsung? Si anak dunia bawah menjadi gila di kejauhan. Orang-orang di aula dewa dunia bawah juga mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Mungkinkah anak ini benar-benar mengira bahwa ia dapat berdiri bahu-membahu dengan Raja Sembilan Mahkota? Pedang Ki muncul di tangan Lin Suan. Dia berkata dengan suara yang dalam, teknik pedang ciptaan sendiri, pedang penentang surga. Pedang pertama, Wind Slayer. Cahaya pedang menyambar, dan Ki pedang yang besar menembus langit dan bumi, menebas ke depan. Bada hitam itu dihantam oleh tebasan itu dan terus berguncang. Kemudian, ia dirobek tanpa ampun. Master Aula Angin Tenang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan terbelah menjadi dua. Pedang kedua, Bintang Kutub. Lin Suan menusukkan pedangnya, dan tampaknya berubah menjadi cahaya bintang yang paling menyilaukan, bertabrakan dengan Palu Meteor. Terdengarlah suara yang memekakkan telinga. Palu Meteor itu tertusuk pedang. Master Aula Setan Bumi menjerit kesakitan. Ekornya terpotong. Seluruh tubuhnya terpaku dalam kekosongan. Pedang ketiga, Flying Moon. Pedang Ki Lin Suan menyapu, berubah menjadi setengah bulan di depannya. Hukum-hukum di atasnya mengembun, dan kekuatan yang menantang surga berputar dengan cepat. Pedang ini dan Dark Moon Descending bertabrakan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai pun berubah warna. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia bulan gelap terpecah tanpa ampun. Master Aula bulan gelap terpotong dua oleh Ki Pedang. Dua bagian tubuhnya sangat menyedihkan. Pedang keempat, Broken Soul. Saat suara itu berakhir, tidak ada Ki Pedang. Saat semua orang linglung, Master Aula jiwa memegangi kepalanya dan berteriak. Jiwanya telah terbelah. Pedang terakhir ini sebenarnya tanpa jejak. Itu sungguh aneh. Empat gerakan pedang melukai empat hall master secara serius. Banyak orang tercengang. Keempat kepala Aula ini semuanya adalah Raja Delapan Mahkota. Mereka berempat bergabung, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Energi pedang di tangan Lin Suan menghilang, tetapi matanya bersinar. Teknik pedang penentang surga, begitulah adanya. Saya mengerti. Ini adalah teknik pedang yang diciptakan sendiri oleh Lin Suan, yang ia sebut teknik pedang penentang surga. Itu berbeda dari teknik pedang kiankun. Teknik pedang kiankun menggunakan bunga dan pohon sebagai pedang. Teknik ini berjalan di jalan kebenaran. Namun, teknik pedang penentang surga berbeda. Teknik pedang penentang surga sepenuhnya memperlihatkan keunggulan jiwa pedang naga agung. Kemampuan ilahi atau teknik abadi apapun yang digunakan lawannya, dia akan menggunakan kemampuan ilahi atau teknik abadi yang sama. Dia membalas serangan itu dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah teknik pedang penentang surga. Membunuh. Setelah melukai keempat hallmaster dengan serius, Lin Suan terus menyerang. Kali ini, dia menggunakan teknik pedang kiankun. Segala sesuatu di dunia adalah pedang, dan senjata yang patah berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan. Mereka menembus pusat-pusat kekuatan di Dark Moon Hall. Darah di langit berubah menjadi pedang darah dan menembus pusat-pusat kekuatan di Aula Bulan Gelap. Badai di sekitarnya berubah menjadi pedang badai dan menyerang orang-orang di Aula Angin Hantu. Batu-batu yang jatuh dari gunung di kejauhan juga berubah menjadi pedang batu raksasa dan bergabung dalam pertempuran. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi formasi pedang yang tak tertandingi. Semuanya bisa diubah menjadi ki pedang dan digunakan oleh Lin Suan. Apakah orang ini masih manusia? Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Oh tidak, mereka sungguh gila. Haruskah kita mundur? Sebagian orang tidak dapat menahannya. Mereka tidak dapat menolak sama sekali. Kempat ketua Aula terluka dan tampak pucat. Mereka berkumpul dan berdiskusi satu sama lain. Kata ketua Aula Bulan Gelap, jangan khawatir, masih ada satu orang yang belum bergerak. 5.753 Keempat Hallmaster, termasuk dua yang terbunuh sebelumnya, hanya memiliki enam orang tersisa. Masih ada satu yang belum muncul. Oleh karena itu, mereka masih mempunyai kesempatan. Lin Suan tidak tahu tentang Hallmaster terakhir. Mata kepala lembu di tangan Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan. Lin Suan menyuntikkan jejak kekuatan senjata ekstrim ke dalamnya. Kepala lembu itu memancarkan cahaya yang menakutkan dan berubah menjadi hantu kuno yang meraung ke langit. Ia meraung dan menyerbu ke Jembatan Ketidakberdayaan. Jembatan Ketidakberdayaan telah melalui pertempuran hebat. Kekosongan di sekitarnya retak dan tanah hancur. Hanya Jembatan Ketidakberdayaan yang masih utuh. Namun, pada saat ini, Jembatan Ketidakberdayaan bergetar hebat. Retakan tak berujung muncul di atasnya. Tidak bagus, jembatannya rusak. Cepat mundur. Yang lainnya terbang ke langit. Lin Suan juga memperhatikan dengan seksama. Retakan muncul, lalu pecahannya jatuh. Namun, tidak ada air di Jembatan. Tampaknya lapisan luarnya telah hancur. Kemudian, wajah aslinya muncul. Suara gemuruh terdengar, dan aura kematian yang mengerikan menyebar ke segala arah. Aura di Jembatan Ketidakberdayaan terlalu menakutkan. Ketika ia muncul, ia seperti seekor binatang raksasa yang sedang tidur melingkar di atas tanah. Tanah di sekitarnya retak. Setelah Jembatan Ketidakberdayaan muncul, Jembatan itu menyebar hingga ribuan mil. Tampaknya tidak ada akhir yang terlihat. Tiga rune dao besar berkumpul di jembatan, membentuk kata-kata, Jembatan Ketidakberdayaan. Di ujung Jembatan Ketidakberdayaan ada sebuah prasasti batu. Tersembunyi dalam kabut. Tampak seperti ilusi, tetapi juga tampak nyata. Mungkinkah itu prasasti surgawi tanpa kata yang asli? Banyak orang memandang kekejauhan. Mata mereka bersinar. Keempat kepala ola sangat gembira. Mereka benar-benar menemukannya. Underworld Child juga menghirup udara dingin. Dia memimpin para ahli dari Underworld God Hall menuju Jembatan Ketidakberdayaan. Legenda mengatakan bahwa Jembatan Ketidakberdayaan neraka sangat mengerikan. Di seluruh Jembatan Ketidakberdayaan, seseorang hanya bisa berdiri di jembatan. Di kedua sisi jembatan terdapat jurang yang tak berujung. Setelah jatuh, seseorang tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Apakah ini Jembatan Ketidakberdayaan yang sesungguhnya? Itu memang misterius. Bibir Lin Suan melengkung. Dia juga turun. Orang-orang dari tujuh aula lainnya juga turun. Akan tetapi, saat mereka mendarat di Jembatan Ketidakberdayaan, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dapat merasakan aura kematian yang sangat kuat mengalir melalui tubuh mereka dari telapak kaki mereka. Seolah-olah dia ingin mengubahnya menjadi tulang. Orang-orang dari aula lain menelan ludah mereka. Meskipun mereka adalah anggota sekte mata air kuning, mereka masih mampu mengalahkan sekte mata air kuning. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk hidup. Apa yang mereka kembangkan hanyalah hukum neraka. Mereka bukanlah benda mati yang sesungguhnya. Pada saat itu, ancaman yang ditimbulkan oleh aura kematian terlalu besar. Bukan hanya sekte mata air kuning. Orang-orang dari aula dewa dunia bawah juga sama. Bahkan sang anak dunia bawah pun mengeluarkan raungan marah saat ia mengaktifkan garis darah kekaisarannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Keempat hallmaster semuanya mengeluarkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Master Divisi Bulan Gelap berkata, apakah ini jembatan Naihe yang asli? Itu sungguh mengerikan. Yang seharusnya kita tuju adalah kematian di jembatan Naraka. Dalam legenda, setelah menyeberangi jembatan Naraka, seseorang dapat memasuki alam samsara. Sisi tempat prasasti surgawi tanpa kata disimpan seharusnya memiliki kekuatan hidup yang kuat. Cepat selesaikan. Orang-orang ini bergerak cepat. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin mengerikan aura kematian itu. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Para master dari Aula Dewa Dunia Bawah juga terkejut. Itu tidak benar. Rumor mengatakan bahwa Mengpo berada di jembatan ketidakberdayaan. Pada saat ini, jembatan ketidakberdayaan berada di garis depan. Kemana Mengpo pergi? Anak Dunia Bawah berkata, aku mendengar dari ayahku bahwa Mengpo, kepala sapi, dan wajah kuda semuanya adalah penguasa zaman purba. Sudah lebih dari satu juta tahun sejak zaman primordial. Orang-orang ini telah lama menghilang. Jangan terlalu banyak berpikir. Dapatkan prasasti surgawi tanpa kata terlebih dahulu. Orang-orang ini juga bekerja keras untuk maju. Tiba-tiba beberapa sosok dari Aula Dewa Dunia Bawah di samping Anak Dunia Bawah terjatuh dengan bunyi plop. Wajah mereka dipenuhi kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Apakah aura kematian terlalu menakutkan? Tidak, mereka tidak mengambil kekuatan hidup mereka. Selain itu, tubuh mereka berwarna ungu. Mungkinkah mereka diracuni? Para master dari Aula Dewa Dunia Bawah menyipitkan mata mereka saat melihat ini. Pada saat berikutnya, mereka memeriksa tubuh mereka. Tidak bagus. Mereka berteriak ketakutan, kami diracuni. Yang mulia, gunakan hukum untuk melindungi kami. Namun, itu sia-sia, sudah terlambat. Bahkan tubuh anak dunia bawah pun gemetar. Dia merasa pusing, seolah-olah tubuhnya akan membusuk. Organ dalamnya hampir hancur. Blokir itu. Dia mengaktifkan garis keturunan Kaisar Dunia Bawah agar dirinya tidak pingsan. Namun, sejumlah besar ahli di sekitarnya pingsan, dan hal itu masih berlangsung. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa? Orang-orang dari sekte mata air kuning baik-baik saja. Ola Dewa Dunia Bawah terkena dampaknya. Namun tidak ada satupun orang dari sekte mata air kuning yang gugur. Karena salah satu dari mereka yang melakukannya. Lin Suan berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Orang yang melarikan diri itu pastilah Raja Delapan Mahkota, dan orang yang sangat aneh pula. Hahaha, sepertinya Ola Dewa Dunia Bawah telah bergerak. Keempat kepala Ola di sisi lain tertawa. Orang-orang dari Ola lain juga senang. Orang-orang dari Ola Kabut Roh berkata dengan dingin, beranikah kau melawan kami? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Begitu ketua Ola kami bergerak, kalian semua akan tumbang. Tidak bagus. Masih ada satu orang lagi. Wajah anak dunia bawah berubah jelek. Para tuan lainnya yang terjatuh ke tanah pun berteriak marah, yang mulia, lari. Lari. Sekarang mereka telah terluka parah. Mereka tidak dapat melawan pihak lain sama sekali. Siapa itu? Keluarlah. Sang anak dunia bawah menggunakan garis keturunannya untuk memblokir serangan itu sambil berteriak dengan gila. Lin Suan, yang berada di sebelahnya, sangat pendiam. Pada saat ini, kabut memenuhi udara di belakang Lin Suan. Sepasang tangan muncul dan mencengkeram bahu pihak lainnya. Kemudian, wajah ilusi muncul di samping telinga Lin Suan. Dia berkata dengan lembut, Aku berhasil. Aku adalah kepala Allah Spirit Mist Hall. Saat jembatan ketidakberdayaan muncul, aku memanfaatkan kecerobohanmu dan menurunkan kewaspadaanmu. Aku melepaskan kabutku. Kabutku ada di air mata air kuning. Setelah enam ribu tahun penyempurnaan, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sekali terhirup, mustahil untuk menolaknya. Anak muda, apakah kau punya kata-kata terakhir? Sampaikan saja. Mula-mula wajah ilusi itu adalah wajah cantik. Lalu, wajahnya berubah menjadi wajah setan yang tertawa mengerikan. Dia menerkam Lin Suan dengan ganas. Ledakan. Ki iblis tiba-tiba menyebar dari tubuh Lin Suan. Dia tidak lagi menekan bayangan iblis itu. Hantu dewa iblis melesat keluar dalam sekejap. Dengan satu serangan telapak tangan, awan-awan di langit beterbangan. Upil mata Master Aula kabut roh mengerut. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Mustahil. Dia merasa hidupnya menghilang. Apa bayangan hitam itu? Bagaimana itu bisa membunuhnya secara langsung? Bukankah pemuda ini diracuni? Dia seharusnya tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Tapi kenapa? Semuanya berada di luar ekspektasinya. Dia terjatuh ke tanah, tidak dapat mempercayainya. Pada akhirnya, dia meninggal dalam keputus asaan. Dengan meninggalnya Master Aula kabut roh, mereka yang terkena racun pun ikut pulih. Mereka berdiri dari tanah, terkejut. Saya benar-benar pulih. Lin Gongzi terlalu menakutkan. Para Master Aula Dewa Dunia Bawah terkejut. Si anak dunia bawah pun tercengang. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Lin Suan adalah tamu kehormatan ayahnya. Karena pihak lain benar-benar terlalu menantang surga. 5754. Warga Sekte Mata Air Kuning tercengang ketika melihat pemandangan ini. Kartu truf terbesar mereka, Master Aula kabut roh, tumbang begitu saja. Orang ini terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh melampaui Hallmaster. Mungkinkah para Tetua Inti Sekte Mata Air Kuning datang untuk menekannya? Mengapa saya merasa bahkan para Tetua Inti pun tidak dapat menekannya? Karena dia memiliki terlalu banyak kartu truf di tangannya. Sialan, kupikir yang paling sulit dihadapi adalah anak dunia bawah. Aku tidak menyangka akan berhadapan dengan orang ini. Keempat Hallmaster menggertakkan gigi mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka harus memberitahu Kaisar Agung. Prasasti tanpa kata itu telah muncul, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa meminta bantuan Kaisar Besar Mata Air Kuning. Memikirkan hal ini, mereka berempat bergabung dan mengirim pesan yang menakutkan ke sembilan surga. Lin Suan mengangkat kepalanya. Mata reinkarnasinya meledak, memancarkan cahaya mengerikan yang menyelimuti dunia. Pesan itu sebenarnya telah diblokir. Tidak bagus, semuanya, mari kita serang bersama. Keempat Hallmaster itu meraung dengan gila. Orang-orang di belakang segera menyerbu. Pertarungan hebat pun terjadi dalam sekejap. Mereka akhirnya mengirim pesan itu. Mereka berempat menghela nafas lega. Baiklah, mari kita lihat bagaimana anak ini akan mati ketika Kaisar Agung mereka datang. Tidak bagus. Wajah orang-orang di Aula Dewa Dunia Bawah berubah drastis. Sang anak dunia bawah pun buru-buru mengirim pesan kepada ayahnya. Hanya Kaisar Agung yang dapat melawan Kaisar Agung. Di Aula Dewa Dunia Bawah, Kaisar Dunia Bawah berdiri setelah menerima pesan tersebut. Cahaya yang sangat cemerlang keluar dari matanya. Apakah sudah waktunya untuk bergerak? Dia melesat ke angkasa dan terbang menuju kejauhan. Di sisi lain, Kaisar Agung Mata Air Kuning dari Aula Mata Air Kuning mengeluarkan raungan panjang. Hebat, akhirnya aku menemukan Prasasti tanpa kata. Aku harus mendapatkannya sebelum dua Kaisar Agung lainnya. Dia merobek kekosongan dan mengubahnya menjadi air tak berujung dari mata air kuning, yang mengalir deras dengan cepat. Kecepatan seorang Kaisar Agung sangatlah cepat. Dalam sekejap, ia dengan cepat tiba di dekat jembatan ketidakberdayaan. Namun, pada saat ini, dua rantai muncul di kehampaan dan menyelimutinya. Mereka langsung membawanya kembali. Dia menerobos kehampaan tak berujung dan tiba di tempat terpencil di neraka. Siapakah yang berani bersekongkol melawan aku? Kaisar Besar Mata Air Kuning meraung dengan gila. Teman lama, mengapa kamu terburu-buru? Kamu mau kemana? Kaisar Ming berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Wajah Kaisar Mata Air Kuning berubah dingin. Itu kamu. Kamu di sini untuk menghentikanku hanya demi prasasti surgawi tanpa kata, kan? Apakah kamu tidak takut kalau penguasa tulang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang? Saya sudah menyiapkan formasi di Gua Tulang Putih. Selama Kaisar Tulang bergerak, aku akan bisa merasakannya. Namun, Kaisar Tulang tidak menuju ke jembatan ketidakberdayaan. Sebaliknya, dia pergi lebih awal. Saya tidak tahu, dan saya tidak peduli kemana dia pergi. Yang harus kulakukan adalah menghentikanmu. Berengsek. Ekspresi Kaisar Mata Air Kuning berubah. Kau sudah tahu tentang petunjuk ke prasasti surgawi tanpa kata. Dia cemas. Dengan begitu, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Keluar dari sini. Dia melepaskan kekuatan huangkuan yang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Namun, semuanya diblokir oleh Mingdi. Mustahil bagimu berjalan di depanku. Terlebih lagi, mereka yang bertarung memperebutkan prasasti surgawi tanpa kata semuanya adalah makhluk yang berada di bawah tanah. Orang-orang itu hanyalah semut. Mereka tidak layak untuk kita ambil tindakan. Mengapa kita tidak biarkan saja mereka bertarung satu sama lain? Enyah. Raja Mata Air Kuning meraung hebat dan menghancurkan sembilan langit. Seluruh alam neraka tampak bergetar. Kemarahan seorang monark benar-benar sangat mengerikan. Pada saat ini, banyak sekali klan di alam neraka yang bersujud di tanah. Mereka dapat merasakan raungan dewa di sembilan surga. Kekuatan itu hampir membuat mereka pingsan. Tanah menjadi marah. Siapa yang berani membuat marah raja? Ekspresi Wajah Kaisar Mata Air Kuning dingin Jika Sekte Mata Air Kuning berada di atas angin, dia tidak perlu berbuat apa-apa. Sekarang orang-orang itu meminta bantuan, itu berarti Sekte Mata Air Kuning berada dalam bahaya besar. Jika raja memperoleh benda itu, itu akan merepotkan. Akan tetapi, sekuat apapun dia, dia hanya sebanding dengan Mingdi. Akan mudah bagi raja untuk menahannya. Kamu akan menyesalinya, Mingdi. Meskipun aku tidak akan melakukan apapun, para tetua inti Sekte Mata Air Kuning akan melakukannya. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan putra Anda nanti. Bunuh anak yang menyalahkanku karena mengajarimu. Jangan khawatir, Anda tidak akan bisa membunuhnya. Ada keyakinan di Mata Mingdi. Itu bukan keyakinan atas namanya. Sebaliknya, itu adalah keyakinan pada Lin Suan. Dengan kartu truf pihak lain, Sekte Mata Air Kuning mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kedua monark saling mengawasi. Tak satu pun dari mereka bisa maju. Namun, jembatan ketidakberdayaan tetap datang. Sekelompok ahli datang. Mereka adalah para tetua Sekte Mata Air Kuning. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada kekuatan para ketua olah. Ada juga ahli dari Balai Dewa Dunia Bawah yang datang untuk menghentikan mereka. Namun, yang pertama tiba adalah tiga tetua Sekte Mata Air Kuning. Mereka juga merupakan juara delapan kali. Akan tetapi, kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada keempat ketua olah. Ketiganya berdiri di langit, menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya. Banyak orang batuk-batuk dan memuntahkan darah. Hanya aura ini saja sudah cukup membuat mereka tidak bisa melawan. Salam, para tetua. Orang-orang dari Sekte Mata Air Kuning sangat gembira saat melihat mereka. Para tetua, tolong bunuh anak ini. Salah satu tetua mengenakan gelang di tangannya. Dia melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini seolah menembus alam semesta. Para ahli dari olah Dewa Dunia Bawah merasa seolah-olah mereka telah disambar petir. Mereka terlempar oleh angin telapak tangan ini. Mereka batuk dan mengeluarkan banyak darah. Ekspresi anak dunia bawah berubah drastis. Tangan musim semi kuning. Lin Gongzi, hati-hati. Ada artefak sein yang mengerikan di atas. Ledakan. Tangan mata air kuning menekan dengan kekuatan dahsyat, mengguncang langit dan bumi saat menyelimuti Lin Xuan. Anak ini pasti sudah mati. Namun, Lin Xuan mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Tubuhnya malah membesar. Ia berubah menjadi raksasa setinggi seribu meter. Api di tubuhnya terus berkobar. Matahari berputar mengelilingi tubuh ilahi sembilan yang Meskipun dia belum mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi, itu sudah sangat mengerikan. Di antara mereka, ada tujuh matahari nyata yang berputar di antara langit dan bumi. Api yang besarnya bagaikan trik matahari itu membuat hutan di seluruh wilayah menjadi gila. Bahkan orang-orang di aula dewa dunia bawah pun mundur dengan panik. Ini adalah kekuatan yang menahan mereka. Tinju dewa sembilan yang, turunnya sembilan matahari. Saat Lin Xuan meninju, sembilan matahari berputar di sekitar tinjunya, menari liar di udara. Tujuh matahari nyata dan dua matahari ilusi bertabrakan dengan tangan mata air kuning. Langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Semua orang panik dan mundur. Beberapa ahli dari sekte mata air kuning terlalu lambat. Mereka tertusuk oleh api ilahi sembilan yang dan berubah menjadi abu. Suara yang menghancurkan datang dari langit. Tangan mata air kuning hangus menghitam. Tangan itu diselimuti oleh api ilahi sembilan yang dan terluka parah. Tetua yang menyerang juga mendengus dingin, dan salah satu lengannya menghilang tanpa jejak. Dia sangat terkejut. Pemuda ini begitu kuat hingga dia bisa melawan seseorang yang dua tingkat di atasnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan putra mahkota mungkin tidak dapat melakukannya. Ayo serang bersama. Melihat hal itu, kedua lelaki tua di belakangnya berjalan mendekatinya. Salah satu dari mereka memiliki petir putih yang mengerikan di tubuhnya. Yang lainnya mengeluarkan tombak panjang yang memancarkan aura dingin. Cahaya yang amat mengerikan berkelebat di tombak panjang itu. Dia mengarahkannya ke Lin Suan. Tiga tetua inti akan menyerang bersama. 5.755 Ketika Underward Child melihat pemandangan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Meskipun dia adalah seorang pangeran kekaisaran dan memiliki warisan seorang kaisar agung. Bagaimanapun juga, dia hanyalah Raja Enam Mahkota. Sangat sulit baginya untuk bertarung melawan salah satu tetua inti ini. Alasannya adalah karena para tetua itu semuanya telah terbangun dari tidur panjang mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah orang-orang dari puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka benar-benar menakutkan. Satu di antaranya saja sudah mengerikan, apalagi tiga di antaranya menyerang bersama-sama. Kemampuan ilahi, tangan penghancur surga Neterward. Kemampuan ilahi, guntur neraka yang merusak. Kemampuan ilahi, tombak Neterward. Tiga tetua inti menggunakan kemampuan ilahi mereka yang tak tertandingi. Serangan mengerikan datang dari segala arah, menyelimuti Lin Suan. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Tidak ada cara untuk melawannya sama sekali. Kemungkinan besar, hanya Raja Sembilan Mahkota yang mampu menahannya. Raja Delapan Mahkota manapun pasti akan mati dalam situasi seperti itu. Belum lagi Lin Suan yang hanya Raja Enam Mahkota. Kemampuan ilahi, tinju pembuka surga Sembilan Matahari. Lin Suan mengayunkan tinjunya lagi, membawa kekuatan yang paling murni saat ia menyerbu ke arah tangan penghancur surga Neterward. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedangnya. Pedang Kian Kun menggunakan semua benda sebagai pedang. Senjata-senjata yang hancur di sekitarnya dengan cepat mengembun, berubah menjadi pedang suci tak tertandingi yang menyerbu ke arah tombak Neterward. Terdengar ledakan dahsyat, puluhan ribu lubang hitam muncul di antara langit dan bumi, dan angin kencang bertiup kencang. Guntur neraka penghancur yang mengerikan keluar dari pengepungan dan tiba di depan Lin Suan. Pergilah ke neraka. Ekspresi tetua berpakaian hitam itu dingin. Lin Suan membuka mulutnya, dan energi Yin yang terbang keluar, menggambar diagram Taiji yang berputar antara langit dan bumi. Itu menghalangi petir yang merusak. Memotong. Dia meraung, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Jiwa naga dalam tubuhnya meraung ke langit. Lin Suan melayang ke langit dan menghalangi tiga kemampuan ilahi yang tiada taraf. Dia akan melawan balik. Tak peduli seberapa kuat dirimu, lalu kenapa? Dao saya adalah Dao yang menantang surga. Tinju penentang surga. Dia segera menyerbu ke arah penatua Neterward. Setelah tangan tak terhancurkan Neterward milik pihak lain diblokir oleh tinju ilahi sembilan matahari. Dia menghadapi heaven deafying fish lagi. Meskipun tinju ini tidak memiliki energi yang paling murni, namun tinju ini mengandung kekuatan yang menantang surga. Aura ini tampaknya ingin menghancurkan langit. Minggirlah dari hadapanku. Pakar itu meraung dengan marah. Akan tetapi, sebelum pukulan ini, tubuhnya dirobek tanpa ampun seperti selembar kertas. Darah menghujani langit. Bayangan naga berkelebat di bawah kaki Lin Suan saat ia berbalik menghadap tetua kedua. Teknik pedang penentang surga, pedang petir penghancur. Lin Suan baru saja memahami ilmu pedang ini, dan ini berbeda dengan tinju penentang surga. Tinju penentang surga memiliki kekuatan yang tak kenal ampun. Adapun hukum pedang penentang surga, itu adalah seni pedang yang dapat menyebabkan musuh runtuh. Dia menggunakan kekuatan yang sama dengan musuhnya, tetapi dia sepuluh kali lebih kuat dari musuhnya. Kilatan pedang ki yang mengerikan muncul di tangan Lin Suan, berubah menjadi pedang dewa petir. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah petir yang merusak dan membelah tubuh tetua petir. Tetua itu tidak berani mempercayai bahwa lawannya mampu menggunakan teknik pedang seperti itu. Dalam sekejap mata, kedua tetua itu terluka parah. Ekspresi tetua ketiga berubah. Dia buru-buru mengayunkan tombak dunia bawahnya untuk membela diri. Bisakah Anda mempertahankan diri dari hal itu? Enam jalan reinkarnasi, panggil alam surgawi. Sepasang tangan terbang keluar dari mata misterius. Kali ini, separuh sosok muncul. Tangan yang bagaikan batu giyok itu menamparkan dan langsung menghancurkan jiwa tetua ketiga. Kali ini, dia berhasil membunuh seorang ahli. Wajah Lin Suan pucat. Tiga serangan itu telah menghabiskan banyak energinya. Namun, dia memiliki dunia pedang di belakangnya, jadi dia tidak takut dengan konsumsi energi. Orang-orang di sekelilingnya semuanya menjadi gila. Tiga gerakan, satu mati dan dua luka parah. Kekuatan macam apa ini? Siapakah sebenarnya Anda? Kedua tetua yang terluka itu meraung dengan gila. Lin Suan mendengus dingin, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Energi abadi di mata kirinya tiba-tiba melonjak. Teknik abadi, transformasi Taiji Yin dan Yang. Diagram Taiji melayang di atas mata kiri Lin Suan dan menyatu dengan benih energi abadi. Dalam sekejap, aura Yin dan Yang melonjak keluar dan berubah menjadi dua dewa besar. Yang satu adalah Dewa Yang, yang satu lagi adalah Dewa Yin. Setelah mereka keluar, mereka menyerang kedua tetua itu. Lin Suan telah menggunakan serangan serupa sebelumnya, termasuk sekarang, dengan kekuatan benih energi abadi. Kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Seolah-olah dua dewa benar-benar muncul. Kedua tetua itu awalnya terluka parah, tetapi pada saat ini, mereka juga tertekan. Mereka berteriak dengan marah, Mengapa kalian belum menyerang? Apakah bala bantuan belum tiba? Kempat ketua Aula bergegas memimpin orang-orangnya untuk menyerang. Aula Dewa Dunia bawah tidak bisa dianggap remeh. Semakin banyak orang yang datang. Namun, pada saat ini, tujuh aura mengerikan lainnya turun dari langit. Tujuh tetua lainnya muncul. Hebat! Warga Yellow Springsek akhirnya melihat harapan. Kedua tetua yang terluka parah itu menatap Lin Suan. Saat kami menangkapmu nanti, kami akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka adalah pembunuh. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya kekuatan benih energi abadi saja tidak cukup untuk mengubahnya menjadi Yin dan Yang. Karena itulah ia akan menciptakan teknik unik ini lagi. Dengan lambayan tangannya, aura Yin dan Yang kembali, dan dua sosok besar berdiri di sampingnya. Lin Suan meraihnya, dan keduanya berubah menjadi diagram Taiji, melayang di depannya lagi. Mata kiri Lin Suan melonjak, dan kekuatan benih energi abadi menyatu ke dalam ikan hitam diagram Taiji. Benih api ilahi di antara alisnya menyatu dengan ikan putih diagram Taiji. Kali ini, isinya adalah kekuatan abadi. Itu seharusnya sudah cukup. Lin Suan ingin menciptakan daunnya sendiri, jadi semuanya dalam proses eksplorasi. Ayo, kuharap teknik unik ini tidak mengecewakanku. Setelah diagram Taiji memperoleh energi abadi, ia melesat maju dengan kekuatan benih api ilahi. Berubah menjadi dua sosok lagi. Dewa Yin sangat misterius. Dia mengenakan baju perang dan dikelilingi oleh cahaya abadi yang menakutkan. Jenis supremasi yang lain memiliki lompatan api ilahi dan mengenakan baju perang api. Ia memiliki aura yang paling murni. Kali ini kekuatan keduanya meningkat lagi. Kedua sosok itu masing-masing memegang dua pedang di tangan mereka. Yang satu adalah pedang cahaya abadi. Yang lainnya adalah pedang api ilahi. Memotong. Lin Suan berteriak dari belakang. Kedua sosok dewa surgawi itu mengangkat tangan mereka. Dua pedang raksasa itu menebas dari langit. Tidak. Kedua tetua yang terluka itu meraung dengan gila. Di kejauhan yang hampa, ketujuh tetua itu pun berteriak marah. Beraninya kau. Ledakan. Pedang ki menari-nari, mencabik-cabik segalanya. Kedua tetua itu terpotong-potong, tubuh dan jiwa mereka hancur. Berengsek. Tujuh tetua itu meraung dengan marah. Pihak lain benar-benar berani membunuh di depan mereka. Ketujuh orang itu menyerang bersamaan, membentuk kekuatan mengerikan dan dahsyat yang langsung menghancurkan kedua sosok itu. Aura yindan yang hancur dan berubah menjadi diagram Taiji lagi, melayang di depan Lin Suan. Cahayanya agak redup. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan menyimpan diagram Taiji. Dia menatap kekejauhan dan mengerutkan kening. Tujuh orang datang. Sejujurnya, tekanan yang mereka berikan padanya sungguh besar. Nak, tiga belas orang datang, dan kami menghalangi enam orang untukmu. Kata anak dunia bawah. Ola dewa dunia bawah juga mengirimkan guru-guru mereka. Namun, sekte mata air kuning tampaknya sudah gila. Jumlah master yang keluar jauh melampaui ekspektasi mereka. Oleh karena itu, di pihak mereka, mereka hanya dapat memblokir enam. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Bisakah kamu memblokir enam? Cukup, aku akan mengurus tujuh sisanya. Ketika orang-orang sekte mata air kuning mendengar ini, mereka semua menjadi gila. Kekuatan tujuh tetua agung beberapa kali lebih besar dari tiga tetua agung sebelumnya. Bagaimana anak ini bisa menghalangi mereka? 5.756 Kemunculan tujuh tetua agung bagaikan tujuh dewan raka. Kehadiran mereka membuat seluruh medan perang terdiam. Alasannya adalah karena ketujuh orang itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa menghancurkan segalanya. Ketujuh orang ini dapat memengaruhi hasil pertempuran. Para elit aola dewa dunia bawah memblokir serangan itu, tetapi enam orang yang tersisa. Mereka masih harus menghentikan tujuh aola besar. Siapa lagi yang bisa menghentikan para tetua lainnya? Lin Suan mungkin satu-satunya yang bisa melakukan itu. Namun, apakah Lin Suan mampu menangkisnya sendirian? Para tetua lainnya juga berdiri di sana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria agung yang mengenakan baju sirah mengerikan. Dia berkata dengan dingin, Anak muda, kamu terlalu sombong. Kami bertujuh telah terbangun dari tidur panjang kami. Akulah yang tertua. Aku berasal dari 90 ribu tahun yang lalu. Saya yang terbaru, berusia 30 ribu tahun. Kami jauh di atas Anda. Apa yang bisa Anda lakukan untuk bersaing dengan kami? Berlututlah dan tunduk. Suara dingin itu terdengar seperti raungan dewa. Itu mengguncang hati semua orang. Ekspresi anak dunia bawah itu jelek. Dia tahu bahwa para tetua lainnya benar. Ketujuh orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Kalau saja dia menjadi raja tujuh mahkota, dia mungkin berani bertarung. Sayangnya dia hanya raja enam mahkota. Jika dia tahu, dia akan mengambil senjata ekstrim milik ayahnya. Mungkin itu bisa menghentikan mereka. Menghadapi tekanan seperti itu, Lin Suan hanya tersenyum. Jadi kenapa kalau Anda kuno? Dao saya adalah jalan yang menantang surga. Bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat menghentikanku, apalagi kamu. Pedangki di tubuh Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Pedangki itu mengangkat api ilahi menjadi pecahan-pecahan. Ia melanjutkan, Nama saya Lin Suan. Gelar saya Lin Woody. Harap ingat gelar ini. Aku akan menjadi mimpi burukmu. Tiga kata, Lin Woody, seperti tiga pedang dewa yang menusuk hati setiap orang. Jiwa banyak orang gemetar. Seberapa yakinkah dia? Di era pertempuran hebat ini, dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Legenda mengatakan bahwa era ini adalah era para dewa dan makhluk abadi. Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya telah terbangun dari tidurnya. Misalnya, Kaisar Agung Mata Air Kuning mereka adalah Kaisar Agung dari 200 ribu tahun yang lalu. Adapun Kaisar Hades, ia merupakan Kaisar Agung dari 300 ribu tahun yang lalu. Kaisar Tulang bahkan lebih mengerikan. Dikatakan bahwa dia telah tertidur selama 500 ribu tahun. Bahkan makhluk seperti itu tidak akan berani mengklaim dirinya tak terkalahkan. Pemuda di depannya hanya seorang raja enam mahkota, namun dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Mereka pikir itu lucu, tetapi tak seorang pun dapat tertawa. Itu karena pedang Ki Lin Suan terlalu tajam. Itu tak terkalahkan. Aura yang tersisa saja sudah cukup untuk mencabik-cabik tubuh mereka. Senjata di tangan mereka tampaknya hendak tunduk kepada pihak lain. Cahaya pedang macam apa ini? Orang macam apakah anak ini? Dewa pedang. Dia sungguh sombong. Tujuh tetua agung di sisi lain memasang wajah dingin. Kalian tidak pantas disebut tak terkalahkan. Bunuh dia dan bawa kembali prasasti surgawi tanpa kata. Ini adalah perintah Kaisar Agung. Pria terkemuka itu melangkah maju, dan aura penghancur menyebar dari bawah kakinya. Ia berubah wujud menjadi binatang iblis penghancur yang menutupi langit dan bumi. Di sisi lain, Lin Suan mengangkat tangannya, dan pedang ki yang ekstrim melesat keluar seperti naga raksasa, menekan binatang iblis yang merusak itu ke tanah. Jika kau ingin ke sana, kau harus mengalahkanku. Kau sedang merayu kematian. Tujuh orang di sisi yang berlawanan bergegas mendekat. Mereka menerobos kekosongan seperti tujuh sambaran petir. Dengan mengangkat tangan, mereka melepaskan kekuatan ilahi dan ki pedang yang mengerikan. Api dingin, petir yang dahsyat, dan air mata air kuning memenuhi udara. Kekuatan ketujuh orang ini sungguh terlalu kuat. Mereka telah tertidur selama puluhan ribu tahun sehingga mereka bisa bersinar di era ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan seorang pemuda bersikap sombong di hadapan mereka. Aku tak terkalahkan. Lin Suan juga bergegas mendekat. Pada saat ini, dia juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuhnya membangkitkan kekuatan benih api ilahi. Kekuatan pedang naga besar. Faktanya, Lin Suan secara langsung menggunakan kitab suci iblis ilusi. Ini adalah pertempuran terakhir. Dia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan iblis dari kitab suci iblis ilusi. Setelah pertempuran ini, ia akan terpisah dari para iblis. Ledakan. Kaprikon berguling, dan bayangan iblis muncul lagi. Kekuatannya menutupi langit dan menyapu area tersebut. Lin Suan menyerang di depan tujuh tetua sendirian. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Itu mengerikan. Orang-orang di sekitar semuanya mundur. Kekuatan macam apa ini? Bocah ini akan dibunuh seketika. Orang-orang sekte mata air kuning berpikir. Namun, dalam sekejap mata, waktu berlalu. Lin Suan bukan saja tidak mati, tetapi ia malah menjadi semakin berani saat bertarung. Apakah dia akan bertarung melawan tujuh tetua sendirian? Mengapa? Tidak mungkin. Tujuh tetua pun geram. Mereka meraung ke langit, merasa tertantang. Jika mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka akan kehilangan muka. Mereka mungkin juga bunuh diri. Hukum pada ketujuh orang itu terus meletus, dan kekuatan tempur mereka juga meningkat pesat. Bayangan iblis di belakang Lin Suan menjadi semakin padat. Bayangan iblis ini telah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan menyerap begitu banyak kekuatan. Itu menjadi sangat menakutkan. Dengan mengangkat tangannya, ia menyelimuti dua orang tua. Adapun lima sisanya, Lin Suan melawan mereka sendirian. Aku tak terkalahkan. Lin Suan meraung dengan marah. Dia menggunakan segala macam teknik terhebat dan kekuatan ilahi. Dia menciptakan teknik penentang surga dan menyerang dari waktu ke waktu. Kelima tua-tua itu dipukuli sampai meraung-raung gila dan melakukan serangan balik gila-gilaan. Lin Suan juga terluka. Dia terkena pukulan dan tubuhnya hancur. Kemudian, sambaran petir putih menyambar tubuhnya, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Namun, semakin dia bertarung, semakin berani dia. Dengan lambayan tangannya, ki pedang itu seperti naga. Dengan cakarnya, dia mencabik-cabik seorang tetua. Organ dalam tetua itu hancur, dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Dia berteriak dan mundur. Lin Suan berbalik lagi, dan tatapannya menembus kepala sesepuh lainnya bagai anak panah. Adapun tubuhnya, ia menerima dua pukulan telapak tangan lagi. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk secara paksa membelah seorang tetua menjadi dua. Ini adalah pertempuran yang sulit. Kedua belah pihak berimbang, dan itu seperti pertempuran sengit. Itu sangat menyedihkan, dan darah menembus sembilan langit. Mereka semua adalah pakar tertinggi. Mereka semua adalah sosok yang sangat kuat. Setiap tetes darah dapat menghancurkan segalanya. Jika bukan karena jembatan ketidakberdayaan yang misterius, tempat ini akan berubah menjadi lubang hitam tak berujung. Sialan, Big Brother, gunakan kartu trufmu. Mata pria berbaju besi terdepan juga memancarkan cahaya yang sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan marah, teknik keabadian mata air kuning. Ledakan. Suaranya tiba-tiba terbelah, dan kekuatan penghancur diri menyapu keluar, menyerang langsung ke arah Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengerut. Apakah orang-orang ini mencoba mati bersama? Dia mendengus dingin dan menebas langit dan bumi dengan pedangnya. Namun, kekuatan penghancur diri ini terlalu kuat, dan dia masih terpengaruh. Jika tidak, semuanya tidak akan berakhir. Tiga tetua lainnya bergegas mendekat dan berteriak keras, teknik penghancuran mata air kuning. Ledakan. 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 Tiga kekuatan penghancur diri menyerang Lin Suan dan langsung menelan Lin Suan. Tidak bagus, lari. Si anak dunia bawah pun menjadi gila dan segera melarikan diri. Yang lainnya ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Empat juara delapan mahkota teratas telah menghancurkan diri sendiri. Kekuatan ini, bahkan Raja Sembilan Mahkota tidak akan mampu menahannya. Orang gila. Orang-orang sekte mata air kuning semuanya gila. Orang-orang di kuil dunia bawah pucat dan tubuh mereka gemetar. Hebat, mereka mati kali ini. Semua orang dari sekte mata air kuning tertawa terbahak-bahak. Ada pun keempat tetua yang telah menghancurkan dirinya sendiri, tubuh mereka. Mereka sebenarnya tumbuh kembali di Yellow Spring. 5757 Teknik penghancuran mata air kuning adalah kartu truf super mereka. Ini adalah kemampuan ilahi tak tertandingi yang diciptakan oleh Kaisar Agung mata air kuning dan diwariskannya kepada mereka. Setiap kali mereka menghancurkan diri sendiri, mereka akan terluka parah dan bahkan memengaruhi dasar seni bela diri mereka. Namun, itu tidak akan membunuh mereka. Sekarang setelah mereka melihat betapa kuatnya Lin Suan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang yang mengerikan ini. Dilihat dari hasilnya, hasilnya sangat bagus. Dengan kekuatan yang mengerikan ini, bocah nakal itu pasti sudah mati. Para tetua ini benar-benar hidup kembali. Wajah Underward Child berubah jelek saat melihat pemandangan ini. Para ahli dari Aula Dewa Dunia Bawah juga menyipitkan mata mereka. Kemampuan ilahi macam apa ini, itu terlalu kuat. Setelah menghancurkan dirinya sendiri, mereka sebenarnya dapat hidup kembali. Mereka tercengang. Sepertinya Lin Suan benar-benar telah meninggal. Inilah hasil berani melawan sekte mata air kuning. Suara dingin bergema ke segala arah. Batuk, batuk. Tiba-tiba, suara batuk datang dari lubang hitam di depan mereka. Lalu, sesosok tubuh berjalan mendekat. Sosok ini berlumuran darah dan sangat mengerikan. Itu Lin Suan. Lin Suan berjalan keluar dan menahan kekosongan. Wajahnya pucat. Aku tidak menyangka kau punya kartu truf seperti itu. Sungguh di luar dugaanku. Kamu seharusnya bangga karena bisa menyakitiku. Di dunia ini, selain Kaisar Agung, hanya sedikit sekali orang yang mampu menyakitiku. Namun, permainannya sudah berakhir. Karena kamu benar-benar membuatku marah. Aku tidak menggunakan kartu trufku sebelumnya karena aku ingin menggunakanmu untuk memperoleh kemampuan ilahiku. Sekarang, tampaknya hal itu tidak diperlukan. Mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Suara Lin Suan terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat. Anak ini ternyata masih hidup. Itu tidak mungkin. Apakah mataku mempermainkan aku? Orang-orang sekte mata air kuning menjadi gila. Ekspresi keempat tetua yang menghancurkan dirinya sendiri juga berubah drastis. Seberapa mengerikan kekuatan penghancur tadi. Bagaimana mungkin pihak lain masih hidup. Bahkan Raja Sembilan Mahkota seharusnya sudah mati. Apa yang terjadi dengan fisik orang ini? Ekspresi mereka sungguh tidak sedap dipandang. Nama Dam Fondette, masih hidup. Dia terkejut dan ketakutan. Pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Ini berarti mereka masih punya harapan. Jadi bagaimana jika dia masih hidup? Sekte mata air kuning kami bukanlah sesuatu yang dapat kau provokasi. Terakhir kali, kau beruntung, kan? Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindari jurus penghancur Yellow Springs ku lagi. Tria di depan mendengus dingin. Dia juga akan pergi. Kali ini, ketujuh tetua itu semuanya berdiri di langit. Mereka ingin menggunakan semuanya untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Ledakan-ledakan. Tujuh sosok melesat dengan kecepatan tinggi. Di samping Lin Suan, tubuh mereka terbelah. Kekuatan penghancur meletus, ingin menelan Lin Suan. Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Melihat pemandangan ini, dia tertawa dingin. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan guci pemakan surga. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke depan. Sudah berakhir. Mengikuti suara Lin Suan, pusaran hitam yang mengerikan muncul. Itu melahap seluruh dunia. Apa ini? Tubuh ketujuh tetua yang hancur belum sepenuhnya hilang. Saat mereka merasakan aura ini, ekspresi mereka semua berubah menjadi sangat buruk. Itu adalah aura dari jalan ekstrim. Itu adalah senjata jalan ekstrim. Sialan, kok dia punya benda kayak gitu? Melarikan diri. Ketujuh orang itu benar-benar tercengang. Senjata ekstrim pat, senjata Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat melawannya. Namun kali ini, sang pemimpin tidak membawa senjata Kaisar Ming. Kalau anak ini bukan putra mahkota, dari mana dia mendapatkan senjata jalur ekstrim? Orang-orang ini sudah benar-benar gila. Mereka menggunakan seni penghancur Yellow Springs secara ekstrim. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa membunuh pihak lain sebelum kekuatan jalur ekstrim turun. Ledakan. Namun, kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Dao ekstrimnya langsung menyelimuti area tersebut. Ia bertabrakan dengan kekuatan jalur ekstrim dari tujuh tokoh super perkasa. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi terdengar dan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terpental. Banyak orang dari sekte mata air kuning berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Orang-orang di Aula Dewa Dunia Bawah juga cepat mundur. Anak Dunia Bawah itu mundur ke kejauhan, ketakutan. Kekuatan jalur ekstrim. Benar, itu memang senjata ekstrim 4. Anak ini sungguh punya banyak kartu truf. Akan tetapi, dia hanya dapat menggunakan sebagian kekuatan jalur ekstrim. Sebagai putra mahkota, dia tahu bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakan senjata jalur ekstrim sungguh terlalu besar. Kecuali Kaisar Agung yang memiliki kekuatan melampaui segalanya. Yang lainnya tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghidupkannya kembali sepenuhnya. Di depan mereka, ledakan terus terjadi. Tidak lama kemudian, ledakan itu menunjukkan tanda-tanda meredah. Semua orang sangat gugup. Mereka tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Di tengah badai, satu sosok berjalan keluar. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia tampak seolah-olah telah melihat dewa. Sosoknya tinggi dan tegap, dan kipedangnya membumbung tinggi ke angkasa. Di sampingnya, ada sebuah toples yang terus bergerak naik turun. Itu anak itu. Para ahli dari Aula Dewa Dunia Bawah berseru, Lin Woody masih hidup. Apakah dia menang? Masyarakat Sekte Mata Air Kuning putus asa. Tidak. Tujuh tetua, tujuh tokoh perkasa teratas, tumbang begitu saja. Mereka tidak dapat menanggungnya. Mereka semua adalah Raja Delapan Mahkota, dan di antara mereka, ada yang sangat menakutkan. Mereka tidak dapat menahan kekuatan jalur ekstrim. Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan pusaran hitam di langit menghilang. Hanya lautan darah yang terus turun dari langit. Mereka dibentuk setelah kematian tujuh tetua agung. Lin Suan, di sisi lain, berdiri di atas lautan darah. Dia bagaikan dewa pedang, yang menekan segalanya. Sekte Mata Air Kuning biasa saja. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Begitu dia selesai berbicara. Lin Suan batuk dua suap darah. Sebelumnya, dia juga pernah disergap dan terluka. Hebat, apakah bocah ini juga akan mati? Orang-orang yang tersisa dari Sekte Mata Air Kuning masih memiliki secerca harapan di hati mereka. Namun tak lama kemudian, mereka putus asa lagi. Karena dua suap darah yang dibatukkan Lin Suan berubah menjadi pedang darah yang memenuhi langit. Dalam teknik pedang Kian Kun, semua yang ada di dunia adalah pedang. Darah Lin Suan berubah menjadi pedang pembunuh paling mengerikan yang menerjang. Tidak. Setelah melihat cara pihak lain, bagaimana mungkin orang-orang Sekte Mata Air Kuning berani meneruskan pertarungan. Mereka semua melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Pedang Ki berwarna darah yang memenuhi langit menyapu seluruh dunia. Ia menembus satu demi satu sosok. Sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit. Mereka semua jatuh ke jurang di kedua sisi jembatan ketidakberdayaan. Setelah jatuh ke jurang, mereka tidak akan memasuki siklus reinkarnasi. Orang-orang ini sangatlah menderita. Pada akhirnya, semua orang dari Sekte Mata Air Kuning menghilang. Hanya Lin Suan yang berdiri di sana. Wajahnya pucat, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menatapnya langsung. Bahkan orang-orang di Aula Dewa Dunia Bawah pun tak terkira ketakutannya. Orang ini sungguh menakutkan. Tubuh anak dunia bawah juga bergetar. Pihak lain lebih kuat darinya, dan jauh lebih kuat. Karena dia harus menghadapi barisan mengerikan dari Sekte Mata Air Kuning. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Namun pihak lain melakukannya dan bahkan membunuh mereka semua. Sungguh sulit dipercaya. Terutama pada akhirnya, darah pihak lain dapat berubah menjadi kemampuan ilahi abadi yang tak tertandingi. Apakah orang ini menciptakan daunnya sendiri? 5758 Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan mengeluarkan setetes mata air kehidupan ilahi dari dunia pedang. Setelah menelannya, retakan di tubuhnya cepat sembuh, dan sebagian kekuatannya juga pulih. Lalu, dia berjalan maju. Underward Child yang berada di belakangnya juga terkejut saat melihat ini. Kekuatan pemulihan orang ini begitu kuat. Apakah dia punya kelemahan? Yang mulia, marilah kita bergegas mengikutinya. Kata para tokoh terkemuka di belakangnya. Kelompok itu juga berjalan mendekat. Semakin jauh mereka melangkah di jembatan ketidakberdayaan, semakin kuat aura kematian dan tekanan. Penduduk kuil dunia bawah tengah menghadapi musuh besar. Di samping Lin Suan, ada niat pedang berbentuk naga yang mengerikan yang membentuk lautan pedang. Pedang itu menyelimutinya, dan kemanapun ki pedang itu lewat, ia dapat menghancurkan segalanya. Tidak, kita tidak bisa maju. Underward Child dan yang lainnya semuanya berhenti. Sambil menatap bayangan prasasti surgawi di kejauhan, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Sial, orang itu tidak menunggu kita. Para tokoh terkemuka di kuil dunia bawah menggertakkan giginya. Namun mereka tidak berani memarahinya. Adegan pihak lain membantai semua orang masih terpatri kuat dalam ingatan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah dia tidak menggunakan kekuatan senjata ekstrim. Dia bisa masuk. Ki pedang itu juga sangat tajam. Lin Suan tidak peduli dengan orang di belakangnya. Dia melangkah maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Akhirnya, dia sampai di depan. Ada prasasti surgawi di sana. Permukaannya halus, dan tidak ada kata-kata. Apakah ini prasasti surgawi tanpa kata? Lin Suan mencoba menggunakan rinegannya untuk menyelidiki. Kekuatan enam jalan reinkarnasi menyelimuti pihak lain, tetapi tampaknya ada lapisan cahaya pada prasasti surgawi tanpa kata. Seperti cermin, ia langsung memantulkan kembali enam jalan reinkarnasi. Sosok Lin Suan bergoyang, dan dia menghindari serangan itu. Dia terkejut. Sungguh misterius prasasti surgawi. Demi menghindari masalah, Lin Suan langsung menelan prasasti surgawi tanpa kata dengan guci penelan langit. Lagi pula, siapa yang tahu jika sekte mata air kuning akan bangkit kembali. Selain itu ada juga gua tulang putih. Dia tidak bisa ceroboh. Setelah menyimpan prasasti surgawi tanpa kata, Lin Suan berbalik dan berkata, ayo pergi. Underward Child mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kotak hitam. Setelah membukanya, aura hitam yang tak terbatas menyelimuti mereka. Mereka membentuk susunan teleportasi dan memindahkan mereka. Dengan suara mendesing, jembatan ketidakberdayaan menjadi kosong lagi. Hanya hembusan angin dingin yang bertiup lewat. Dalam kehampaan tak berujung, dua sosok berdiri saling berhadapan. Keduanya dilalap api suci yang mengerikan. Mereka adalah Kaisar Neterward dan Kaisar Agung Mata Air Kuning. Mereka berdua saling menjaga jarak dan tidak melakukan gerakan apapun. Sebab jika kedua Kaisar Agung itu bertarung, langit akan runtuh dan bumi akan hancur. Bahkan, kemungkinan besar neraka akan dihancurkan sepenuhnya. Tiba-tiba, mata Kaisar Hades berbinar. Dia merasakan bahwa Ming-Ming dan yang lainnya dari Aula Dewa Dunia bawah telah kembali. Apakah dia berhasil? Bibirnya melengkung ke atas. Karena kamu tidak berniat untuk bertindak, tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, Kaisar Hades berbalik dan pergi. Kaisar Mata Air Kuning Agung terkejut. Dia langsung teringat sesuatu. Mungkinkah anak buahnya telah gagal? Dia dengan hati-hati merasakan situasi dan menemukan bahwa kartu jiwa semua orang yang dia kirim semuanya hancur. Apakah mereka semua terjatuh? Termasuk beberapa raja delapan mahkota tingkat atas. Berengsek. Kaisar Mata Air Kuning Agung meraung ke langit seakan-akan dia sudah gila. Air Mata Air Kuning menutupi langit dan bumi. Seluruh neraka terkena dampaknya. Beberapa keluarga langsung diselimuti oleh Mata Air Kuning dan berubah menjadi tulang-tulang putih. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Ampunilah kami, Kaisar Agung. Kami bersedia tunduk padamu, Kaisar Musim Semi Kuning yang Agung. Mohon ampuni kami, Kaisar Agung. Namun, itu sia-sia. Ketika Kaisar Agung marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Rasanya seperti kiamat dunia di neraka. Di sisi lain, Kaisar Hades telah kembali ke Aula Dewa Dunia Bawah. Dia mengaktifkan formasi susunan tingkat Kaisar untuk melindungi Aula Dewa Dunia Bawah. Terlebih lagi, dia duduk di sana, tidak takut pada siapapun yang datang. Setelah kembali, dia berkata, bagaimana? Ayah, kami berhasil. Anak dunia bawah sangat gembira. Kaisar Hades juga terkejut saat mendengar itu. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan toples pemakan surga pun muncul. Sebuah prasasti langit muncul dari dalamnya. Prasasti langit itu sangat misterius. Tidak ada kata-kata di atasnya. Kaisar Hades juga bersemangat setelah membacanya. Dia mengulurkan tangannya dan ingin meraihnya. Suara Lin Suan terdengar, jika kamu ingin memahaminya, silakan. Aku akan memberimu waktu sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, kembalikan prasasti langit kepadaku. Jika Anda tidak mengembalikannya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Setelah berkata demikian, Lin Suan menemukan istana dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Orang ini terlalu sombong. Para tetua olah dewa dunia bawah marah. Beraninya dia bersikap kasar kepada Kaisar Agung mereka. Kaisar Agung, tolong hukum anak-anak nakal itu. Apa yang dapat dia lakukan jika mereka tidak mengembalikannya? Mereka mendengus. Mata Kaisar Hades berkedip. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Anak ini mudah dihadapi. Namun, ia memiliki sekelompok ahli di belakangnya. Aku tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang itu. Baiklah, kembalilah dan pulihkan dirimu. Kali ini, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Pergi dan terima hadiah Anda. Iya, terima kasih, Kaisar Agung. Para ahli ini sangat bersemangat. Semua orang pergi. Hanya anak dunia bawah yang tersisa. Dia benar-benar terkejut. Bahkan ayahnya, Sang Kaisar, tidak berani menyentuh bocah nakal ini dengan mudah. Ayah, rahasia apa yang disimpan prasasti langit ini? Jika benar-benar mengandung seni primordial tertinggi, maka Apakah Anda masih ingin memberikannya padanya? Kaisar Hades mendengus. Jika aku tidak bisa memahaminya dalam 10 hari, akan sangat sulit bagiku untuk memahaminya lagi. Lebih jauh lagi, ini hanya satu prasasti langit. Total ada tiga sky stellar. Mendapatkan satu bukanlah hal yang sulit. Dia pasti akan tetap tinggal di neraka. Faktanya, bahkan jika dia memperoleh dua prasasti langit, orang-orang dari alam dewa akan datang ke hadal sereniti. Mengapa tidak bekerja sama dengan mereka dan menggunakan kekuatan alam dewa untuk melihat rahasia prasasti langit? Baiklah, kamu sebaiknya pergi dan berkultivasi. Kali ini, Anda akan tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Saya harap kepercayaan diri Anda tidak akan hancur. Sebaliknya, Anda akan terus melangkah maju. Terima kasih atas ajaranmu, Ayah. Aku akan bekerja keras. Si anak dunia bawah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sesungguhnya, dia selalu menduduki jabatan tinggi dan berkuasa di neraka. Ia beranggapan tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa daripada dirinya dalam hal garis keturunan dan kemampuan. Asal diberi waktu, dia akan mampu mengatasi segalanya. Faktanya, dia bahkan bersiap untuk menyerang tanah dewa di masa mendatang. Namun, kedatangan Lin Suan benar-benar mengejutkannya. Dia masih harus menempuh jalan panjang. Dengan lambayan lengan bajunya, Kaisar Hades bergegas pergi untuk mempelajari prasasti langit. Kuil dunia bawah menjadi sunyi. Sementara itu seluruh neraka berada dalam keadaan mengamuk. Kemarahan Yellow Spring Agung telah menyebabkan kiamat neraka. Awalnya, tidak seorang pun tahu siapa dia. Siapakah yang berani membuat marah seorang kaisar besar. Kemudian, berita itu akhirnya menyebar. Ternyata sekte mata air kuning telah mengirim sejumlah besar ahli. Di antara mereka terdapat tujuh aula dan tujuh tetua utama, termasuk Raja Delapan Mahkota. Namun, mereka semua telah meninggal. Tidak ada satupun yang masih hidup. Ketika berita itu tersebar, seluruh neraka tercengang. Sekte mata air kuning merupakan salah satu sekte teratas di neraka. Sekte mata air kuning agung telah mendirikannya seorang diri. Dalam sekte itu, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak awan. Salah satu dari tujuh aula besar lebih dari cukup untuk menyapu bersih klan lainnya. Bila ketujuh aula itu bekerja sama, mereka dapat menyapu semuanya. Selain itu, ada tujuh penatua teratas. Jajaran seperti itu sungguh tak terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? 5.759 Siapakah yang melakukannya? Banyak orang terkejut. Siapa yang bisa melukai sekte mata air kuning dengan parah? Tidak lama kemudian, berita itu menyebar dari Aula Dewa Dunia Bawah. Untuk sesaat, neraka gempar. Apakah itu Aula Dewa Dunia Bawah? Seperti yang kukatakan, selain Balai Dewa Dunia Bawah dan dua tulang putih, tak ada yang mampu menandingi mereka. Tidak, ku dengar orang yang menyerang kali ini bukanlah seorang pendekar dari Balai Dewa Dunia Bawah, melainkan seorang pemuda. Bukan anak dunia bawah. Apa, jika bukan putra mahkota, lalu siapa lagi? Apakah ada pusat kekuatan tersembunyi seperti itu di Aula Dewa Dunia Bawah? Dikatakan bahwa itu adalah seorang pemuda yang bernama Woody. Semua orang terkejut. Akhirnya, ada berita lagi yang datang dari Aula Dewa Dunia Bawah. Hal ini disengaja oleh Balai Dewa Dunia Bawah. Sekalipun mereka tidak mengatakannya, sekte mata air kuning akan datang untuk bertarung. Lebih baik bagi mereka untuk mengatakannya terlebih dahulu dan memberikan pukulan terhadap momentum sekte mata air kuning. Mereka mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang bernama Lin Woody. Konon katanya usianya masih sangat muda, bahkan namanya pun sudah tak terungguli lagi olehnya. Kemudian, dia memimpin Balai Dewa Dunia Bawah untuk mengalahkan sekte mata air kuning. Konon dalam pertempuran itu, dunia berguncang, dan para petinggi sekte mata air kuning tumbang di tangannya. Tidak mungkin, kan, orang seperti itu sungguh terlalu kuat, dan dia masih sangat muda. Mungkinkah bakat dan garis keturunannya melampaui putra mahkota? Tak seorang pun dapat membayangkannya. Pada saat ini, keluarga dan sekte di neraka sedang berdiskusi dengan gila-gilaan. Karena itu terlalu mengejutkan. Selama ini mereka mengira bahwa orang terkuat di generasi muda adalah putra mahkota. Namun kini, ada seseorang yang melampaui putra mahkota. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Setelah para jenius muda mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Adapun generasi tua, mereka terkesiap. Bukan hanya generasi muda yang tidak bisa mengalahkannya. Bahkan para tokoh tua yang kuat dan perkasa pun tidak sebanding dengannya. Orang seperti itu kemungkinan besar akan menjadi kaisar agung di masa mendatang. Di hutan gelap. Setelah orang-orang dari keluarga Luo mendengar ini, mereka juga tercengang. Bukankah Lin Gongzi adalah gelar Lin Woody? Mereka telah mendengar dari Luo Luo bahwa Lin Xuan telah berpartisipasi dalam pertemuan pencarian Dao. Dan dia telah bertempur di mana-mana dan mengalahkan banyak orang jenius. Apalagi sebutannya untuk dirinya, Lin Woody. Mereka tidak percaya sebelumnya, tetapi berita yang datang sekarang mengejutkan mereka. Lin Xuan tidak hanya mengalahkan seorang jenius, tetapi dia juga telah membunuh banyak ahli dari sekte mata air kuning. Orang-orang klan Luo terkesiap. Orang yang mereka terima sebelumnya sebenarnya adalah orang yang menakutkan. Adapun Luo Tianyu, dia begitu ketakutan hingga dia berlutut. Sebelumnya, dia sebenarnya memandang rendah seorang ahli seperti itu. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia sangat menyesal sampai ususnya berubah menjadi hijau. Tidak, dia harus meminta maaf. Dia harus meminta maaf secara langsung sesegera mungkin. Oh benar, adik kecil, ikutlah denganku. Luo Tianyu takut dirinya akan ditampar sampai mati oleh Lin Xuan. Karena itu, dia secara pribadi membawa Luo Luo ke olah dewa dunia bawah. Luo Luo sangat gembira karena dia bisa melihat Lin Xuan lagi. Mereka berdua segera berangkat. Orang-orang sekte mata air kuning sangat marah. Sial, siapa yang menyebarkan berita ini? Sialan, itu pasti olah dewa dunia bawah. Lin Woody, benar, kau sudah mati. Sekte Yellow Springs kami pasti akan membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Raungan histeris yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sebelumnya, mereka telah mengirimkan barisan yang begitu kuat, tetapi semuanya gagal. Kali ini, mereka mungkin membutuhkan Kaisar Agung untuk bertindak secara pribadi. Kaisar besar mata air kuning bahkan lebih kejam. Kematian orang-orang itu tidak berarti apa-apa baginya. Sebagai Kaisar Agung tingkat atas, dia bisa memanggil banyak orang untuk datang dan bergabung dengan sektenya hanya dengan lambayan tangannya. Yang paling membuatnya marah adalah prasasti langit tanpa kata telah direnggut oleh Lin Woody. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli arkaan. Harta karun ini pasti berisi rahasia yang mengejutkan. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya. Namun, dengan kekuatannya, dia mampu menghadapi Mingdi. Tidak masalah. Namun, akan sulit untuk mengalahkan Mingdi. Bagaimanapun, kekuatannya sama dengan Mingdi. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tampaknya dia harus menelepon Gua Tulang Putih. Meski tidak mau, dia tetap pergi ke Gua Tulang Putih. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte mata air kuning juga sedang bersiap. Meskipun sekelompok ahli telah tumbang, mereka masih merupakan sekte Kaisar Agung dan memiliki fondasi yang kuat. Pada saat ini, mereka bersiap untuk membalas dendam. Beberapa mata ahli dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Woody, tunggu saja. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan bagi anggota sekte KU yang telah mati. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Warga Gua Tulang Putih tentu saja menerima berita itu. Mereka sangat terkejut. Prasasti langit tanpa kata telah muncul. Sejujurnya, mereka terlalu terkejut. Lagi pula, mereka telah mencarinya. Namun, wajah beberapa tetua tampak jelek. Mereka mendesah. Kaisar mereka tidak berada di Gua Tulang Putih. Dia telah pergi keluar. Dia bahkan tidak memberitahu mereka kemana harus pergi. Dia hanya memberitahu mereka untuk menjaga sekte tersebut dan tidak membiarkan siapapun masuk. Mereka ingin menghubungi Bon King, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Barangkali Raja Tulang hanya muncul saat Gua Tulang Putih berada dalam situasi hidup dan mati. Sebenarnya, Bon King tidak dapat disalahkan. Raja Tulang juga pergi mencari Prasasti langit tanpa kata. Berita ini sangat penting. Dia dan Kaisar Agung berjubah hijau bergabung dan pergi tanpa memberitahu siapapun. Mereka harus memberitahu orang lain. Jika Mingdi atau Kaisar Besar Mata Air Kuning mencari jiwa mereka, berita itu akan bocor. Oleh karena itu, Raja Tulang sangat berhati-hati. Sekarang karena dia belum kembali, dia tentu tidak tahu situasi di sini. Orang-orang di Gua Tulang Putih menghela nafas. Tampaknya ketika Raja Tulang kembali, mereka harus segera menyampaikan berita itu kepadanya. Namun, mereka tidak menunggu Raja Tulang. Sebaliknya, orang lain datang. Dia adalah Kaisar Besar Mata Air Kuning. Air Mata Air Kuning memenuhi langit dan mengelilingi tempat itu. Orang-orang Gua Tulang Putih berjaga-jaga. Tetua pertama berjalan keluar. Dia adalah kerangka berwarna merah darah yang mengenakan jubah. Pada saat ini, dia membungkuk dengan hormat. Kaisar Agung Huangkuan, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Di belakangnya, para ahli dari Gua Tulang Putih juga membungkuk hormat. Mereka tidak berani ceroboh di hadapan seorang Kaisar Agung. Aku di sini untuk Bonking. Suruh dia keluar. Kaisar Besar Mata Air Kuning berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di bawah, para tetua Gua Tulang Putih terkejut. Tetua pertama berkata, Kaisar Agung Huangkuan, sayangnya, Raja Tulang sedang menyendiri. Saya khawatir dia tidak bisa menemui Anda. Huff, beraninya kau berbohong padaku. Kaisar Besar Mata Air Kuning mendengus dingin. Di bawah, banyak tetua memuntahkan darah. Tulang-tulang mereka retak dan mereka begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Tetua pertama menguatkan diri dan berkata, Kaisar Agung Mata Air Kuning, harap tenang. Aku memang berbohong padamu. Tapi aku benar tentang satu hal. Kau tidak bisa bertemu Bon King. Karena dia tidak ada di Gua Tulang Putih kita. Apakah dia pergi? Kaisar Besar Mata Air Kuning mengerutkan kening. Kali ini, aku akan bergandengan tangan dengannya untuk pergi ke Kuil Dewa Dunia Bawah dan merebut prasasti surgawi tanpa kata. Mengapa dia tidak keluar? Tetua pertama berkata, Dia benar-benar tidak ada di sini. Kaisar Besar Mata Air Kuning memeriksa dan mengerutkan kening, ke mana Kaisar Tulang pergi. Sial, dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak yakin apakah Dewa Dunia Bawah telah memahami prasasti surgawi tanpa kata. Kalau saja Dewa Dunia Bawah menemukan petunjuk, maka dia tidak akan mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, ia harus menyerang Kuil Dewa Dunia Bawah sesegera mungkin. Dengan lambayan lengan bajunya, Kaisar Besar Mata Air Kuning pergi. Di bawah, para ahli Gua Tulang Putih terkejut. Apakah Kaisar Besar Mata Air Kuning akan mengambil tindakan? Sayangnya Raja Tulang mereka tidak ada di sini. Tetua Pertama berkata, semua yang berada di tingkat Raja Tujuh Mahkota ke atas, datanglah ke sini. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. 5.760 Para Tetua Gua Tulang Putih berkumpul bersama. Seseorang bertanya, Pena Tua Pertama, ada apa? Tetua Pertama berkata, sekarang Kaisar Tulang tidak ada di sini, kita perlu membuat keputusan apakah akan bergabung dengan Kaisar Meterworld. Ini terkait dengan prasasti surgawi tanpa kata. Jika kita berhasil mendapatkannya, mungkin Kaisar Tulang akan memberi kita hadiah besar. Saya pikir itu bisa dilakukan. Beberapa Tetua mengangguk. Yang lain berdiskusi sejenak, dan akhirnya mereka semua mengangguk setuju. Baiklah, mari kita lakukan. Tetua Pertama berkata, saya akan membawa sekelompok orang ke sana. Tetua Kedua, Anda bertugas menjaga sekte untuk mencegah orang lain menyerang. Selanjutnya penduduk Gua Tulang Putih mulai berpindah-pindah. Tetua Pertama memimpin sekelompok orang ke sekte Mata Air Kuning. Mereka bergabung dengan Kaisar Neterworld. Meskipun Kaisar Tulang tidak datang, Kaisar Neterworld tetap setuju. Lagi pula, orang-orang ini juga mewakili Gua Tulang Putih. Dua klan Kaisar besar melawan kuil dunia bawah. Tekanan di pihak lain akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul di mata Kaisar Neterworld. Dia ingin melihat siapa orang itu. Siapa yang berani membunuh begitu banyak ahli kuil dunia bawah? Lin Woody, benar, sombong sekali. Aku ingin tahu siapa dirimu. Kali ini, dia punya tujuan lain, yaitu membunuh Lin Woody. Memikirkan hal ini, matanya berseri-seri dengan niat membunuh yang dingin. Kali ini, kerugian sekte Mata Air Kuning benar-benar terlalu serius. Kuil dunia bawah. Lin Xuan untuk sementara waktu mengasingkan diri. Dia diam-diam berkultivasi dan pulih. Dengan kekuatan dunia pedang, Lin Xuan pulih dalam beberapa hari. Namun, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia tetap tinggal di dunia pedang. Sebelumnya, dopelgangernya telah menggali beberapa hal. Pada saat ini, Lin Xuan ingin melihat apa itu. Beberapa dopelganger terus menggali. Lin Xuan sudah bisa melihat sebagiannya dengan jelas. Itu adalah pedang. Meskipun hanya sebagian kecil, itu cukup untuk mengejutkan Lin Xuan. Pedang ini sungguh luar biasa. Memikirkan kekuatan cincin alam semesta, Lin Xuan menjadi bersemangat. Meskipun cincin semesta itu bagus, dia adalah seorang pendekar pedang. Tidak mudah untuk menggunakannya. Jika dia dapat menggali pedang kuno, dia akan dapat meningkatkan kecakapan tempurnya. Pedang apakah yang sangat berharga itu? Lin Xuan juga mulai bergerak. Dengan partisipasinya, kecepatan operasi juga meningkat sedikit. Akhirnya, dia mengeluarkan pedang kuno itu. Permukaannya tertutup karat, membuatnya tampak seperti pedang besi biasa. Jika dia meninggalkannya di luar, tak seorang pun akan memperhatikannya. Namun, sebagai pendekar pedang ulung, Lin Xuan dapat merasakan bahwa ini hanyalah permukaannya saja. Pedang yang sesungguhnya adalah pedang harta karun yang tiada taraf. Lin Xuan memegangnya di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dia sangat gembira. Pedang itu menari di udara. Kekuatan pedang ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari pedang neraka sebelumnya. Bahkan lebih mengerikan dari malapetaka besar. Pada saat ini, beberapa karat pada pedang besi itu rontok, menampakkan cahaya dingin. Lin Xuan melirik gagang pedang dan melihat dua kata terukir di atasnya. Pembantaian abadi. Pedang pembasmi abadi. Lin Xuan berbisik. Namun, Sang Naga terkejut. Ia tidak menyangka pedang ini ada di sini. Tahukah kamu? Lin Xuan terkejut. Roh pedang naga agung berkata, saya bersedia. Pemilik pedang ini adalah seorang pria yang mengetahui segala hal tentang langit dan bumi. Dia sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia juga anggota alam dewa. Sekarang, pedang ini terkubur di sini. Pedang itu pasti telah hilang dalam pertempuran dengan Raja Surgawi dunia lain. Roh pedang naga mengetahui beberapa rahasia kuno. Tentu saja, dia tidak tahu segalanya. Karena pedang naga juga telah patah saat itu. Terlebih lagi, masing-masing penguasa pedang naga agung telah terpisah dalam jangkau waktu yang panjang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bahkan roh pedang naga tidak mengetahuinya. Namun, ini sudah cukup bagi Lin Xuan. Berita ini mengejutkan Lin Xuan. Di masa lalu, ada juga celah besar di alam dewa. Lagipula, dia bukan keturunan roh pedang naga. Pedang ini milik pihak lain. Cincin alam semesta dan pedang pembunuh peri. Lin Xuan sangat gembira. Dia tidak tahu seberapa kuat pedang pembunuh peri itu. Cincin alam semesta dapat membunuh Raja Mahkota VIII secara instan. Pedang pembunuh abadi ini mungkin sama mengerikannya. Namun, Lin Xuan lebih memedulikan bahan pedang pembunuh peri. Sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi, dia tidak memiliki pedang yang cocok. Sekarang setelah dia memiliki pedang pembunuh peri, itu sempurna. Selanjutnya, Lin Xuan terus belajar di dunia pedang. Dia menciptakan teknik pedang semesta dan pedang penentang surga. Ini semua adalah bagian dari warisannya, seni penentang surga. Di sisi lain, Mingdi juga sedang menyendiri. Aura mengerikan menyelimutinya. Api ilahi menyelimuti prasasti surgawi tanpa kata. Akan tetapi, prasasti surgawi tanpa kata terlalu misterius. Beberapa adegan samar muncul di sana. Terlalu buram. Mingdi mencoba berkali-kali, tetapi pemandangan itu berlalu begitu saja. Bahkan jiwanya tidak dapat menangkapnya. Tampaknya satu prasasti surgawi tanpa kata tidaklah cukup. Kalau dihitung waktunya, masih ada tiga hari lagi sebelum dia harus mengembalikannya kepada anak itu. Dalam tiga hari berikutnya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk melihat lebih banyak lagi pemandangan berkedip itu. Akan lebih baik jika dia bisa menanamkannya dalam-dalam di pikirannya. Mingdi terus mengaktifkan api ilahi. Pada saat yang sama, dua orang dari kuil dunia bawah datang. Mereka adalah Luo Tianyu dan Luo Luo. Luo Tianyu sangat gugup. Dia bertanya kepada tetua kuil dunia bawah, di mana Lin Gongsi. Si tetua terkejut, kamu kenal Lin Gongsi. Lin Xuan sekarang menjadi tamu penting di kuil dunia bawah. Luo Luo berkata, tentu saja, dia adalah kakakku Lin. Untuk benar-benar memanggil pihak lain sebagai kakak laki-laki, sang tetua bahkan lebih tercengang. Dia dengan hormat mengundang mereka berdua masuk. Dia berkata, Lin Gongsi sedang menyendiri. Aku akan mencoba menghubunginya untukmu. Orang tua itu mengirimkan sebuah pesan. Di dalam dunia pedang, Lin Xuan merasakan bahwa formasi susunan di luar sedang bergetar. Apakah ada seseorang yang mencarinya? Dia berjalan keluar dari dunia pedang dan menemukan jimat transmisi suara di luar. Setelah itu, Lin Xuan bertanya-tanya apakah Luo Luo telah datang. Dia membuka formasi barisan, masuk. Suaranya terdengar nyaring. Orang tua itu membawa mereka berdua masuk. Kakak Lin, Luo Luo sangat gembira. Setelah melihat Lin Xuan lagi, wajah kecilnya memerah. Lin Xuan juga tersenyum dan berkata, gadis kecil, lama tidak bertemu. Mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Tetua Zhang juga terkejut. Dia mundur diam-diam. Luo Tianyu, di sisi lain, tampak sangat malu. Dia takut sekaligus gugup. Setelah sekian lama, dia akhirnya memberanikan diri untuk berkata, Lin Gongsi, aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Tolong ampuni aku kali ini. Lin Xuan berhenti tersenyum dan menatap pihak lain. Tiba-tiba, Luo Tianyu merasa seperti tersambar petir. Tatapan macam apa ini? Sebelumnya, dia tidak merasakannya. Tapi sekarang, Lin Xuan tidak menyembunyikan oranya. Dia merasakan tatapan mata, bagaikan pedang dewa, yang menusuk sekujur tubuhnya. Luo Luo juga terkejut. Namun, dia menjabat tangan Lin Xuan dan berkata, Kakak Lin, tolong ampuni adikku kali ini, oke. Dia tidak bermaksud begitu. Bagus. Lin Xuan berkata, demi Luo Luo, aku akan mengampunimu kali ini. Namun, tidak ada waktu kedua. Luo Tianyu menghela nafas lega. Dia segera membungku, jangan khawatir, Tuhan muda. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Dia tidak berani menyinggung Lin Xuan dalam hidupnya. Ledakan. Pada saat ini, kuil dewa dunia bawah bergetar. Kekuatan mengerikan menembus langit dan bumi. Ekspresi orang-orang di kuil dewa dunia bawah berubah. Luo Luo hampir jatuh, namun untungnya, dia ditopang oleh Lin Xuan. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan sambil mengerutkan kening. Luo Tianyu bahkan lebih terkejut lagi. Ada yang berani menyerang kuil dewa dunia bawah. Terima kasih telah menonton!